Halo teman-teman, kali ini gue punya 3 mainan unik, lebih tepatnya sih 3 mainan jadul ya yang pengen gue unjukin ke kalian, supaya bisa ikut sama-sama mengenang masa muda, bukan masa muda sih, masa kecil dulu, dan gue pengen tau apakah kalian pernah main-mainan ini dan ini dia mainannya, yang pertama gue punya ini mainan ini adalah mainan yang bisa kita temuin dulu di kamang-kamang tukang agar kalau gue sebutnya disini ya ini adalah mainan kayak semacam jebakan gitu, yang cara mainnya itu kita kasih, ini kan bentuknya kayak gini ya bentuknya tuh kayak permen karet jaman dulu, jaman dulu tuh ada permen karet kayak gini nih jadi kita pura-pura kayak ngasih permen karet ke teman kita, tapi pas teman kita tarik ternyata damn, isinya adalah mainan kecoa-kecoaan kayak gini dan biasanya dulu sih teman-teman yang gak tau pada kaget nah, mainan kayak gitu aja, kita tiba lipat kayak gini, kita masukin lagi pura-pura ngasih permen, ini permen buat lu pas ditarik ternyata bukan permen nah, coba buat kalian yang nonton video ini ada gak yang pernah main-mainan ini atau pernah beli, dulu tulis di komentar ya punya cerita apa tentang mainan ini ini dia mainan yang pertama yang dulu waktu kecil gue mainin kita lanjut ke mainan yang kedua nah, ini sih sebenernya bukan mainan yang suka gue mainin ya, cuman ini tuh ikonik banget sama anak-anak jaman dulu ya, ini adalah, kalau disini gue nyebutnya BP-an ya dia itu kayak semacam gambar kayak gini dan bisa diganti-ganti bajunya kayak gini tuh kita dapet beberapa baju ini gue beli dan dapetnya model kayak gini coba kita copotin aja satu-satu ini tuh sebetulnya masih ada perenak-perenik yang kayak gini ini cuman perlu digunting kayaknya biasanya kan kita gunting nih untuk taruh di meja-mejanya ini kayak ada ini donat pengatan terus lipstick jadi kita, men, nggak kita gunting nah, biasa itu gini, ini karakternya siap pakai karakter ini, mau pergi ke pesta jadi diselipin kayak gini nah, tuh agak susah nih nah, ini nih kita kasih baju pesta dia mau ke pesta dia mau ke pesta ceritanya dia mau ke pesta ceritanya kok susah ya kayaknya dulu gampang-gampang aja nah, disangkutin kayak gitu seolah-olah dia mau pesta gitu kayak gini, ini mau pesta terus ini baju-bajunya siapa yang kalian dulu sering nyamper temannya buat main-main begini gini, princessnya sudah pakai baju pesta siap berangkat ke pesta kita lanjut ke barang selanjutnya dan ini barang terakhir dan ini barang selanjutnya yang mau gue unjukin kalian buku ajaib nah, disini kita punya satu buku yang gambarnya tuh pinches disney ya disney pinches dan ini tuh kosong cara mainnya tuh mungkin kalian udah pada tau ya ini tuh harus digosok pake coin supaya gambarnya keluar kita butuh coin nih buat gosok-gosoknya karena ini main aja dulu kita pake coin yang cukup legendaris juga ini dibuat bukan dibuat keluar tahun 2003 nah, usia berapa kalian pada tahun itu dan pernah gak jajan pake duit ini langsung aja kita gosok-gosok ya kayak gini kita tinggal gosokin aja dan ini tuh dulu banyak dijual di mama mama agar oke, ini siapa nih temen-temen ada yang tau enggak gua kurang apa sama karakter disney pinches ini coba dong kasih tau di kolom komentar nah oke, segitu aja ya oke, ini dia barang-barang yang tadi udah gue unjukin ada jebakan komen karet terus ada bepean sama ada buku ajaib yang bisa digosok dan keluar gambar kayak gini nah ini tuh mainan-mainan murah yang sering kita temuin di tukang mainan jaman dulu pas gue SD jadi diantara barang-barang ini mana nih mainan-mainan yang pernah kalian mainkan atau pernah kalian tulis di komentar segitu aja video dari gue semoga kalian terhibur dan sedikit bernostalgia tentunya terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan komen video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax